kurang lengkap ya kalau posting makanan tanpa tulis resep bikin orang bertanya-tanya kayak gini oke oke ini aku kasih resepnya dan cara buatnya potong daging sapi dengan arah tegak lurus dengan alur serat ya gimana sih pokoknya arah potongnya itu jangan sejajar dengan seratnya ya tujuannya biar nanti itu hasilnya enggak alat rebus daging ini aku tanpa garam biar nanti enggak terlalu asin bumbunya itu aku cuma pakai daun salam sama lengkuas menurutku ini udah cukup sedap dan wangi ya rebus sampai matang tapi jangan terlalu lunak sekitar 20 menit lebih kurang kalau sudah matang dikuliskan setelah itu ditokok sampai pipih tapi hati-hati biar enggak banyak yang hancur ya kalau udah ditokok semua langsung kita goreng sampai cukup kering atau warnanya itu udah coklat agak-agak tua selanjutnya kita goreng cabai goreng dengan api sedang cukup sampai layu aja jangan terlalu kering kadangnya udah layu dan matang itu kalau kita potong seperti ini itu udah terasa lunak ya lalu setelah dingin baru kita blender blendernya itu tanpa air cukup beberapa detik aja jangan terlalu halus untuk bawang gorengnya ini cukup diiris tipis aja kemudian ditumis cukup sampai layu juga setelah layu dan harum masukkan cabai yang udah di blender tadi masukkan garam dan penyedap tanpa gula ini aku ya kemudian masukkan daging lalu dimasak dengan api kecil kira-kira 10 menit atau sampai cabainya itu terlihat agak kering dan warnanya jadi lebih tua kira-kira seperti ini hasilnya karena ini aku mau kirimkan ke anak aku jadi aku kemas pakai standing pouch semoga ini bisa bertahan sampai satu minggu selamat menikmati